Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manoko dimanapun kalian berada Semoga kalian semua diberi kesehatan rizki yang belipah dan dimudahkan segala urusannya Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manoko dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Kabar hari ini Amanda Manoko Santai disebut penafik oleh pacar Depa Mahendra di Ika dan Cinta Penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alangkah baiknya kalian semua Tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terapet dari channel ini karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terapet seputar Amanda Manoko dan Arya Salka tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya dilanjut dari tribun batam.id Amanda Manoko santai sal disebut menafik oleh pacar Depa Mahendra Akting Amanda Manoko sebagai Andin dalam sinetron ikatan cinta kini harus menghadapi sosok baru Sosok itu adalah pacar Depa Mahendra yang berperan sebagai sal yaitu Sienna Raquel Ketty cuplikan adegan menegangkan antara Andin dan Sienna itu dibagikan lewat Instagram at ikatan cinta MMC Jumat 26 Agustus 2022 Andin dan Sienna nampak beradu mulut di pinggir jalan raya Sienna terbakar api cemburu karena saya lebih perhatian kepada Andin masih aja munafik ya kamu ucap Sienna ketus kepada Andin mengenakan baju berwarna coklat Andin tampak santai menanggapi ucapan Sienna itu ini saat kamu menunjuk saya saya munafik masih ada empat jari yang menunjuk diri anda sendiri ucap Andin sambil menunjukkan jarinya pada Sienna Sienna pun nampak geram dengan ucapan Andin yang justru menjatuhkannya itu mulanya Andin mempertanyakan perasaan in score Sienna yang diketahui berprofesi sebagai model itu model seperti anda yang terkenal ini masih in score hanya Andin di depan Sienna persetuan Andin dan Sienna memang semakin memanas keduanya awalnya berada dalam satu mobil yang membawa mereka ke sebuah tempat namun Andin tampak menolak permintaan Sienna yang mengajaknya ke suatu tempat Andin meminta Sienna untuk mengaku apa hal yang sudah direncanakan olehnya itu Sienna pun mengaku ajakannya itu berdasar kepada kebenciannya pada Andin aku gak suka sama semua hal yang kamu lakuin karena itu aku ngelakuin ini dengan sengaja ucap Sienna tampak meninggikan suaranya keduanya mulai berseteru semenjak Sal memberikan perhatian insten pada Andin hal itu juga bermula ketika Andin selamat dari sekapan Ricky Randy John atas pertolongan Sal Andin yang menjadi trauma bertemu laki-laki tak berlaku bagi Sal yang sudah menyelamatkannya hal hasil hubungan Sienna dan Sal pun kian merenggang hingga suatu saat Sienna menyadari bahwa hal itu disebabkan oleh Andin ketika adu mulut antara Sienna dan Andin itu berakhir Andin nampak melanjutkan perjalanannya dengan supir di tengah jalan mobil putih Andin tampak ditabrak oleh mobil hitam di belakangnya secara sengaja Andin pun kaget karena mobilnya ditabrak dari belakang sang supir yang hendak turun tak diizinkan oleh Andin dan meminta untuk lekas berkendara lagi Andin pun terlihat ketakutan meski berada di dalam mobil dan melanjutkan perjalanan Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!